Masuk ke dalam pintu itu tuh, ke buka. Kalau menurut informasi katanya kalinya tuh disana ke bawah gitu. Sampai si teteh yang punya rumah berbulan-bulan gak mau kesini gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Malam ini kita mendatangi sebuah rumah dimana pada saat kita lagi cari-cari tempat untuk kita datangi syuting. Tiba-tiba kita mendapatkan pesan untuk diminta datang ke sebuah rumah yang konon banyak gangguannya. Ceritanya seperti apa nih? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Witri. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya akan menceritakan awal mula di rumah ini dibangun pada awal 2016 dan saya mulai menempati itu di akhir 2016. Dari awal saya menempati rumah ini, sehari setelah saya menempati rumah ini, asisten rumah tangga itu mengeluh karena pada saat malam gak bisa tidur. Karena di sebelah kamarnya itu terlihat berisik sekali gitu, di lantai dua. Terus kadang sesekali itu kursi pernah saya mendengar itu dengan jelas dan anak saya pun mendengar dengan jelas kursi bergeser gitu. Sampai anak saya bertanya gitu, bunda itu apa? Gak apa-apa gitu. Saya abaikan semua itu, saya anggap semua itu adalah perkenalan saya di rumah ini karena saya kan baru menempati rumah ini. Dan gak tahu kenapa tiba-tiba saya pada hari itu pengen sholat. Saya sudah sholat subuh, saya zikir. Saya zikir seperti biasa, saya tutup mata dengan menyebut ma'allahu'allah. Dari tarikan nafas yang pertama, kedua itu udah kerasa dari bawah. Udah kerasa merengseng gitu lah. Jadi kayak ada sutruman kecil dari bawah terus ke atas sampai ke ubun-ubun. Sesudah itu saya pun bingung gitu bertanya-tanya, kenapa gitu, kenapa seperti itu? Saya bingung di situ. Dari situ saya kaget loh, kenapa ini? Saya buka mata, nah mulai dari situlah. Perjalanan spiritual saya dimulai. Dari awal saya bisa melihat itu waktu saya posisinya itu di kamar bersama anak saya. Saya posisinya lagi tiduran, tiba-tiba ada satu sosok hanya berupa bayangan seperti warna coklat, coklat susu, tapi seukuran manusia gitu. Itu melewat. Itu pertama kalinya saya melihat dengan jelas gitu. Dan banyak juga kejadian aneh setelah itu saya zikir di kamar. Itu tas yang berada di tas make up itu loncat sampai ke depan saya. Dan sampai sekarang kehidupan saya itu menjadi, boleh dibilang, sangat tidak normal dan tidak seperti dulu lagi. Harapan saya dengan mengundang tim jurnalisa ke sini, saya ingin mencari jawaban gitu. Kenapa? Apa yang terjadi pada diri saya? Dan apa yang terjadi di rumah ini kok sebegitu banyaknya gitu, makhluk-makhluk di luar sana? Yang saya lihat itu bukan hanya satu atau dua gitu, tapi banyak sekali entah itu berbentuk kunti, pocong, genderwo, bahkan saya pernah melihat ada ular di belakang situ, di dapur. Dan banyak lagi itu di atas. Saya memang mencari tahu gitu apa yang terjadi pada diri saya sama di rumah ini semua. Kenapa sampai sebanyak itu di rumah ini? Nah seru kan buat didatangi? Nah saya tidak mungkin sendirian, saya membawa cadara-cadara saya. Malam ini ada Indy, ada Iko, ada Kakang, ada Angga, ada Jeffrey, ada Dimasta. Nah atasnya, ini artis kita kemandikan kok gak datang ya? Iya, gak datang. Diganti obik. Oh, si Paman juga ada ya? Paman gak? Iya, absen juga. Tapi malam ini bakal seru banget, karena tadi udah denger dari pemilik rumahnya, ceritanya seperti apa, makanya langsunglah kita bagi-bagi tim saja. Tiga tim ya, oke? Gue show aja ya. Siapa yang menjadi tim pertama? Ah enggak tuh. Ah adek, aku terakhir aja. Yaudah, kita langkit aja langsung. Kas, kas, kas. Nanti aja kita lihat. Pokoknya jangan lupa apa, Kang? Subscribe, comment, and... Ya, jarang-jarang ini jadi kelompok pertama, formasi seperti ini. Udah lama sih? Iya bener-bener. Iya kan? Ada, 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 nggak ada Iko. Kasian sini, pas awalnya Iko sini, Iko udah ngerasa berat banget. Tadi-tadi pengen mau cerita apa yang dia lihat. Saya bilang, jangan dulu kok, nanti aja pas in frame kamu ceritain. Sok, boleh saya rambut cerita. Tadi dari tadi, ah mau ngoresin ini-ini, wah panjang-panjang. Ini nomor kok? Justru bareng lagi sama Tina tadi, ah, pas baru dateng, terus izin ke kamar mandi. Begitu, kan Tina duluan masuk. Terus, begitu Tina keluar, dia kayak sedikit lari gitu. Eh, pocong. Astagfirullahaladzik. Di bawah, Adi. Aku lihat tadi kamar mandi sih. Di dapur. Itu dapur? Iya, deket kamar mandi. Oh, itu deket kamar mandi. Pas aku masuk, nggak ada. Pas keluar ada di dapur. Itu yang baru aku lihat sih, di bawah tadi. Nah, yang tadi itu, boleh cerita. Pas duduk kan di, itu kan duduk di ruang tengah tadi, eh, ruang tamu tadi. Ngelihat di dapur kan bisa orang-orang lihat gitu. Jadi, refleksion si pocongnya itu nggak berdiri. Jadi, aku lihatnya dari cahaya lantai. Tapi, pas di tempat berdiri dianya, kan misalnya, nih ada bayangan A-A nih. Oke. Di atasnya nggak ada, tapi, tapi kalau lihat dari lantai, iya dia kayak begitu. Ada. Cukup, pocong hebat. Dan nggak kebalik. Kan kalau kaca, jadi kalau lihat ke bawah gini kan jadinya gini kan. Jadi gini kan. Nggak, ini sama berdiri. Jadi kayak ada di dalam. Cermin, eh, di lantai gitu. Jadi, aku tahu yang ngeliatin gini. Lama-lama, lama-lama. Oh, ini aja. Itu yang kan di lihat di bawah tadi ya. Kalau di sini. Di belakangnya. Di belakangnya. Di belakangnya. Iya, itu tadi pas naik sama Ade, dia asurang terus. Kayak lah, kayak kadinya. Kaget, kayak tahu orang udah mau naik. Jadi, situ diam. Masuk ke pintu itu tuh. Muka buka. Nah, tadi pas aku datang juga. Kan emang aku kayak agak enak badan. Pas udah ngobrol lagi cerita-cerita tadi tentang mobil dan segala macem. Oh, iya. Tunggu-tunggu. Aku ini, seperti biasa. Kayak diputer yang mulang gitu. Kayak vertigo. Kayak vertigo. Kayak orang lagi gempa gitu. Kayak, eh. Terus gitu pas datang. Eh, ke dalam. Di tangga tadi situ juga. Kayaknya yang tadi situ. Terasain yang sama. Sama yang itu, maksudnya pas naik tangga, pergi, pas nyampe sini. Lebih jauh lagi perginya. Aku nggak tahu itu cewek apa cowok. Tapi, ingin belas. Cerita waktu itu yuk. Kekasata. Ayo. Cini deh, mulai pusing tau. Udah. Lebih deket lagi yuk. Yuk pusing. Tadi nggak yuk situ. Iya sih. Padahal, yuk. Padahal makan udah. Aku makan belum. Udah ngopi belum. Oh, wow. Uff. Astaga, lazim. Ayo sini, guys. Ih. Aku nggak expect. Oh, gimana? Wah, asyuk banget, man. Eh, orang mau masuk angin gitulah. Oh, iya. Kunan, liat kunan. Eh, menikah orang ditepakin liat, teh. Hmm? Enak, eh. Cerah, Peti. Gila orang ditepikan liat. Betikan liat. Ih, tangas ditepikan. Alah, kalah. Jadi, tadi malik natuk. Kunan, ayo, maletek. Jadi pusing gitu, kunan. Cingga dong, ngengselah liat, kunan. Oh, ini kita anak kita. Aduh. Nyil matak liur, bagaimana gitu? Harunya aku mau bagaimana? Mas-mas, pusing, gisiran gitu. Muntang tuh. Iya, bener. Muntang. Muntang tuh lu, ya. Lir? Wah, ingat ada orang tadi liat. Nah, sup, tadi gue langsung. Gila yang mana, ternyata. Munain, mun datang. Ketunya. Wah, syahwela. Tidak usah. Eh, enggak lewat, syahwela. Bungur. Bungur. Ini kembali aja, baiklah. Ini gue selir, supaya jadi kumah. Orang malahin boga imam. Tuk udah jendir. Terus menge-selir, jadi kumah. Takur. Astaga, guru Allah. Azim. Cedok, cedok. Cedok di imam. kaya lila lila dagur dagur, kemuk gitu kejigamannya yang batu lah itu lah gue di parah banaon gimana ya udah kekiranya murahnya wah diberikan udah gungkul dah eka udah gungkul udah ngerti udah ngerti cagar, siram, liat udah ngerti cagar udah gungkul di parah bana udah gungkul dah eka entahan apa ramek ngerti cagar bisa ke dirai bisa kegugul kuduki itu gungkul taruhnya udah ngebogai banget bisa amek jadi jadi didihnya di tergala jadi ditabar kurang lah ditabar dicingi di mali yuk baik baik balik mah pengen nolian Aisyah jadi ngelik ngelik lu mah cicing kayak balik tapi jam dititak eh kurang dititak oi balik ngelik ha ngelik 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 sini deh sini deh ini pusing kasihan beri kok kasihan eh eh tapi nyampe situ pusing kan tadi sampai sini parah dan aku lihat disitu dia nggak sendiri ada ini justru aku ngeliatnya di bawah nggak nggak terlalu rame rameanνη ini rame nih wah ya hay 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 ayah lawan sesak pemawan tuh dengan etalat terus nukagungan bumi ningali itu iya teras ngerang ngomong seliut mau sedang ngupi gua jadi teman gua ngomong gitu ngomong kawan bak ee ngomong kawan bak karunya tuh kaga anggih gak taksok ngobrol kayaknya tuh maha wanita Oh 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 Ima Oh 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 Hm Oh 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 In jemput bisa kagak lu nyayu kenyawa ngomong hmm? kumadu itu dun yang nganahar mana yang nganahar bepe cokotan tapi itu lebih gawih mas jangci eh tak satriamanya mas boga jangci itu bisa ditinggalkan cokotan kita digawih ngomong apaan tapi satriam ngomong tapi bisa jadinya ngomong ngomong gawih itu capek bener sama-sama enak bos itu yang baik tapi 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 betul matalang yang menang matur pada hal yang nganak matur 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 Alus gitu. Ini mending beda ini. Saran lagi. Mantep. Sip. Mantep. Nuh. Alus gitu ya. Negosiasi beda alam. Ini bos. Gak usah repot. Jadinya kan tegak. Mana enak terang lain. Iya. Langsung. Besoknya kayak kokok. Gak seperti pada umumnya, tapi terlihat terlalu besar sih kelihatannya. Gak terlalu. Seperti kita biasa lihat dan digambarin gitu. Gak terlalu gemoy gitu. Agak selin dikit. Cuman ya tetap bertaring dan ya. Cuman aku masih belum ini. Belum klik apa gitu. Belum klik. Ya gak apa-apa. Biar dengannya. Kepok. Semangat. Kepok. Yes. Kita masih di lantai 2. Dari bagian rumah ini. Jadi sempat saya dengar dari pemilik rumah. Nah konon di lantai 2 ini mah. Jarang dipakai. Sebenarnya ada beberapa kamar sana. Terus. Sini juga ada kamar. Cuman. Kondisinya gak nyaman kan. Kalau dipakai. Anak-anak juga takut. Ya iya. Ya iya. Namun kamarnya kalau dipakai. Lagi ngumpul banyakkan. Lagi dipakai. Jadi banyak gangguan yang dirasai sama pemilik rumah. Dan pemilik rumah menyarankan. Masuk deh coba ke sini. Sebenarnya kamarnya gak enak banget. ya iya lebar lah kalau kita lihat juga gak aman gak bagus bisa dibiarkan harus dibiarkan hai kayak kids kita kasih alhamdulillah gimana Jeb Jafri sempet ngobrol juga kan iya sempet ngobrol awal informasinya itu yang masuk ikut tadi oh itu jadi gilir di lantai dua ini memang jarang banget dipakai jadi maksudnya gak ada aktivitas terus udah berusaha ngeliat juga ada pojoknya, ada perempuan duduk membelakangi ya mungkin itu salah satu ya salah satu dari dari sosok yang ada di sini ini perempuan ini ya cuma belakangnya kayak yang punggung itu kayak apa ya daging-daging keluar itu apa cincang-cincang nah cikling itu kelihatan seperti itu terus cincang-cincang cincang-cincang si rambut ini gini intik dikiranya langsung berinding si rambut titik kesiniin lah kayak ngeliatin punggungnya gitu terus gak lama dari saya kasih tau ini disini juga ada yang berdiri juga di belakang di belakang terus gak tau udah dibahas atau belum tadi sampai ada informasi enak angkatannya yang punya rumah juga sempet ada interaksi kayak dilempar dan lain-lain ya baru masuk ke grup sudah kelewatannya sebenarnya cik orang datang ya wanita mau ngebelin ayah yang bantal atau ayah tasma dah hampang bantal terus sempet ada terus sempet ada terus sempet ada ini apa informasi juga ada tali tiba-tiba ada tali yang tali itu secara visual batin pemilik rumah itu pernah dipakai sesuatulah tali itu sekarang masih ada gak ada kayaknya masih ada ya jadi nah si tali itu secara visual itu dulunya gitu pernah ada satu kejadian yang melibatkan tali itu kita kan dalam dulu aja kita kurang tahu apa itu tuh nyatir hahaha mantap hampar pas masih iya cari 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 duduk duduk asp angkog ya awas pemaha pemaha hemah hemah iya enggak pukul enggak pukul Uyuh Uyuh Nyaho wilayah didinya matak nama malihan hela didinya iya nombokah wilayah Hakan utepan Rubuh Kumahannya Uyuh 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 diuk gerak diuk gerak ngobrol lo bener nah toh kadir kan di izinan kuno buka imah lagi maha kudu jelas ah gitu gunawan matak jadi rame ya imah te marah kudu bisi ayah nukaganggu naon kagangguna bisi ayah nurek ngobrol pek ngobrol ayuna lepi gitu naon dipilih maksudnya ku maluin ngalung-ngalung barang budak siun karunyah meh nyawa ayah nusajen meh nyawa ayah nusajen eh apalun gua imahnya apalun tapi lebih kan ga ganggu naon makanya selucu waduh emang ngebang waduh ijela nah oke sekarang lempang ke ya kan enak sejadi ya sehari numpatan sehari ngebogaknya bisa wah enak nah ya saya terus nak kudu merenauan kubiran naon itu bisa udah aja lah mamah terjauh di poho oke poho ala rame terbisa yang di karunyah nyong karyam nyong karyam nyong karyam kalau yang si karyam ngomong itu aja sepulah ya eh mau bisa lah mau dirinya barang penta itu iya mau mau dicomponan dari kumaha acara nage udah kumaha eh itu pogen dia iya iya seru lah kan beda alam nangungku tinggi jadi nangis kita kain ngempatan nyong karyam nyong karyam nyong karyam nyong karyam nyong karyam tempat ini kayak karyam ini terus udah mau doa ya itu tahu enggak semua asyik kucing banyak baru enggak kudu ayah bahasa itu aku tuh udah pasaran sebera tempatnya gitu kudu ayah merenuh Wah, saya masih minta-minta. Wah, mau jangan lupa lah, minta-minta. Soh, kemahat. Aduh, senak. Nah, oh, semen. Kewe. Wee, tapi. Ini jiwe wilayah. Mulai. Enggak. Enggak, enggak. Emang, enggak, 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 enggak. Minta hijau tempat, teman-teman diganggu, teman-teman dikumaha. Bisa atau bisa gitu, ah. Soh, kumahanya, harus nanya. Di tempatan gitu. Ya, enggak, enggak. Ya, enggak, enggak. Enggak, 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 enggak. Tapi, Pak Lebahdi cuma biaya beda deh. Yakin, yuk. Malayah ini datang deh. Kayak dininya dicarikan. Semunan lu. Wah. Lalu di jantung gue, teman-teman. Ena syarat dalam mengollong. Ya, ngereka aman, insya'кallah. hai 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 ibu makanya itu itu jadi makan kayak minta harus minta hijau lah ya kuhain di barang-barangnya nanti tempat ya nanti nah banyak Hai cunggu nah itu si wilayah weh jadi ikannya tapi pindah weh pindah weh tapi pindah anak kemana kurang dipengen ke tempat ma guduh ayah naun guduh ayah naun ah naun amish 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 gula berem gula berem amish ayah naun amish amish ayah ayah gula berem ayah siap gulali gulali di tempat nafina ma ntong hara rese diberes kabeh ajak tempat lu bener tukar ganggu di dia mah di lemanu bugai ma ibadah didinya nuripu ntong hara gulali ntong hara amin ntong hara gulali ayah Hai tuh bisa gitu atau Hai kudu gitu Aduh silahkan hai 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 ya udah nanti mimpi Tina dimana eh mendingnya balik asal nah ya asal-lah ya asal-lah ya asal-lah tidio cek kurang-dangan kalau tanya wuih ya 20 ringgit Hai bener-bener aku apa-apa gue pohok kayak mah nyebut cacing video Hai mantok mantok Rengka mana mantog? Mantog ayo na milo Bawa kabe, mantog ayo na Mantog ayo na Ngeyel orang ngeyel Orang ngeyel Bagus Tuh 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 Hesij 1989 Angkat aja Seperti Sama Angkat Harus Gini Gini Tuh 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 ngobrol-ngobrol bener ngeyel ajak balik ke bea saya tidur eh eh as Yeah eh yang ngajak elemenang Hai Hai kajikan saya totalement pokokja ini fare nyak kewe yang di tukang kue yang dicapotan yang salah apa nanti aja bro matiin dulu aja udah mbak ini sekali katanya Teteh disangguran lah iya mau ngebab jadi sini di panas juga nah yang harap atau malik umat jadi teh mayunan sabu rasu Ini juga Tidak mengapa Ada pada Ada Bang Makter Buka Oh Luka Ayo, maaa... Ayo, ngecitin 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 ngecitin... Kauh, wouw... Nunggung ga wila ya... Nunggung ga beka ini... Tunggung, bisa... Nggghh... Ngghh... Ngghh... Minum! Ampura aku sedaya dah. Nah, kita sekarang berada di spot yang konon paling gak mau didudukin sama yang punya rumah. Oke. Karena merasa ada yang menempati di sini. Terutama di posisi ini nih, tempat duduk yang ini ya. Tapi gak ada apa-apa ya sekarang tuh ya? Udah diusir ya? Kalau kayak gitu dipanggil lagi boleh? Boleh. Ya udah, kita panggil lagi ya. Ya udah nih kan. Sekarang dia menang balik mah. Udah emang, sekitar balik. Anggitu satu... Nget-nget, ini Sok menang balik mah. Udah emang ezek kita balik. Nget-satu... Ketampuan atau tidak? Ketampuan awal dirinya Itu, kayaknya ada kering yang mau ditanya Nggak jawab, ditanya kayak yang mau Kering ngomong Oh, kesempatannya? Udah ditanya tuh, kumaha Udah mah hanya tahu, aku setidak tahu Untuk lulu, si enak nges Memang kita pindahkan Ampun, ampun, para alun Ini, nges, nges Ini, nges Ini, nges Aku makan sih Ada apa nih sih? Jadi memang, bareng Bareng sama Jeffrey Ya digusurin semua Oh, iya, iya Jadi, barusan kan coba manggil lagi Jadi biasanya kalau misalkan Yang pernah mengalami cerita itu bercerita Jadinya kegambar lagi Kita panggil Tapi, kok takut banget? Gitu Kayak, udah lah, udah sok Mau apa lagi? Gitu, saya udah Udah mau pergi kok Saya pergi, pergi Ini, mau ditanya apa lagi? Ya, cuman Mungkin salah satu kebiasaan kita Ketika misalkan Ada orang yang kesurupan Gitu, apalagi Ketika kita melihat Sosok gitu Yang mengganggu kita terus Atau menampakkan diri Kadang, ada Keingintauan kita Manya Kamu mau apa sih? Gitu Sebenarnya kamu mau apa Dari saya Gitu Ketika ditanya itu Maka dia akan menyebutkan Hal-hal yang Ini kesempatan saya nih Buat cerita Atau buat minta ini Gitu Karena biasanya Yang kayak gitu Diberi oleh yang nyuruh ya Yang nyuruh ini mah Tapi ketika ada kesempatan Ternyata saya kepergok Saya kelihatan Ditanya mau apa Ya udah Sekalian aja Yang nyuruh ngasih Double-double jadinya Jadi disini juga ngasih Jadi lebih baik kalau ada yang gitu Apa nih yang harus Ya kalau Kebiasaan kita di jurnal lah Ketika kita jalan-jalan Atau eksplor kemanapun Sering banget kita nemuin mereka yang Pengen sesuatu Mau iya tuh mau itu ya Ya kita memberi Kebiasaan untuk tidak memberi mereka gitu ya Ya karena gitu mereka teh Saya selalu bilang mereka adalah hantu-hantu lapar Yang biasanya hantu-hantu lapar ini yang mudah sekali untuk disuruh Ya yang sebelumnya tadi Mana dititahkan dibedain Dau-gunggul Dau-gunggul Cuman dau-gunggul Tapi dipergunakan untuk ngapain Dau-cak-cak Biawak Eh tapi jangan ngetah kota dulu Oke siap Karena yang punya rumah Honon pernah melihat ada Sosok perempuan tergantung Lengkap dengan talinya Sebasis dinding Lu mah ini? Nah itu baru dikit aja udah Kita ke situ Kita ke situ Eh bering Kalo menurut informasi katanya talinya tuh disana kebawah gitu Sampai si tetek yang punya rumah Berbulan-bulan gak mau kesini Lama Tapi yang saya lihat Mungkin karena udah ada pembersihan di atas ya Jadi Gak ada sih Wb Enggak ada sih Wb malah di luar ya. malah sayang berat dari daerah atlas wak oh iya ku maha mana pipi lu ben? suh ganteng mau ke dia. merupakan kamu mau ke panggih. kaya ga ngomong sih. pekarawas atuh. pastinya. nusah. mantuk diantarkan. Oh ayah itu sebab kayak Jose please dan kan terlebih milu nyanyi ayah nomornya kosong mobil namanya batu ke milho karirah lukuh kan rumahnya ditonggol juga tapi ya yang saya happy ya dari ghost house tour ini kita bisa berbagi pengalaman gitu ya walaupun sebenarnya kan kalau kalian sendiri rumah saya juga enggak baik-baik saja ya tapi sebenarnya kita bisa Oh melihat membandingkan gitu dan syukur-syukur bisa membantu yang punya rumah minimal tahu lah dari versi kita apa yang kita lihat kita ceritain apakah sinkron atau enggak yaitu akan menjadi apa ya pembelajaran lah ke depannya ya mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan gitu kira-kira ada cerita apa yang diceritakan ada solusi juga ya mudah-mudahan sih ada solusi itu itu targetnya sebenarnya tapi kan selebihnya ya kita juga sama-sama belajar di sini bukan bermaksud untuk wah setahun yang udah tahu ingin membersihkan tidak sama sekali saya datang sini ya sama-sama belajar gitu karena seringkali juga ketika datang ke tempat angker dibawa juga pulang ya tetap suka kebawa ya tetap suka bawa ya itu namanya juga manusia tidak luput dari dosa tapi ya sudah rupanya di tim dua tadi udah dibersihkan suasana udah enak mudah-mudahan yang punya rumah juga merasa lebih enak kedepannya ya udah kita panggilin yang lain yuk let's go akhirnya selesai sudah penelusuran kita malam ini mudah-mudahan dengan datangin kita ke tempat ini ke rumah ini bisa mendatangkan sedikit pencerahan atau misalkan ada hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya jadi tahu gitu pun memberikan informasi yang menarik untuk kalian atau bermanfaat untuk kalian jadi jangan segan-segan untuk kalian yang mau didatangi rumahnya kalian tinggal DM tim Jona Risa atau kalian juga bisa comment di postingan malam ini karena kita tuh selalu baca komen-komen dari kalian terima kasih untuk supportnya kepada kami terima kasih untuk pemilik rumah yang sudah menginya kami datang mudah-mudahan terbantu jangan lupa apa kan subscribe komen wassalamualaikum warahmatullahi berbakatuh dadah aduh matanya bisa membuka aduh mata saya yang satu memberik placing selamat menikmati Terima kasih.